Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal itulah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus yang maha baik hati kami sungguh penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru Yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami Sebelum kami menjalani sepanjang hari ini kami mau mendengarkan firmanmu berkati dan urafi firmanmu Sehingga menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-3 sampai 4 Demikian firman Tuhan Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini Kita akan berbicara tentang mendengar dan menolak firman Tuhan Mendengar dan menolak firman Tuhan adalah berbicara tentang orang yang setelah mendengarkan firman Tuhan Ia tidak mau menerima firman Tuhan yang telah didengarkannya Yesus secara langsung menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur benih kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk mendengarkan pengajarannya Yesus secara langsung menjelaskan tentang apa arti dari perumpamaan itu juga kepada murid-muridnya Yesus menjelaskan bahwa penabur yang menabur benih yang dimaksud adalah Yesus dan orang-orang yang menaburkan firman Tuhan Apa yang diajarkan Yesus firman Tuhan yang diajarkan dan orang-orang yang mengajarkannya itu berbicara tentang penabur Dan sedangkan benih yang jatuh ke tanah adalah menunjuk kepada firman tentang kerajaan sorga Pemberitaan tentang injil yang disampaikan Yang disampaikan yang masuk ke dalam hati manusia Jadi setiap jenis tanah melambangkan jenis hati manusia yang berbeda-beda Jadi salah satu jenis tanah yang akan kita pelajari hari ini adalah jenis tanah yang di pinggir jalan Benih yang jatuh di tanah yang berada di pinggir jalan Melambangkan orang yang mendengar firman Namun hati orang tersebut tidak mengerti firman yang disampaikan kepadanya Akibatnya datanglah dikatakan tadi dari ayat yang kita baca Datanglah iblis untuk merampas firman Tuhan untuk yang telah didengarkan dari dalam hatinya Sehingga orang tersebut apa yang terjadi tidak mempercayai Dan dia menolak dan tidak mau menerima firman Tuhan yang didengarnya Jadi setiap firman yang kita dengarkan Yang kita simpan dalam hati Yang kita taruh dalam hati Kalau kita tidak mengerti firman tersebut Firman tersebut bisa diambil Dirampas oleh apa? Oleh iblis Oleh si jahat Sehingga apa yang terjadi? Sehingga dikatakan disini Kita tidak percaya akan firman Tuhan Kita menolak dan tidak mau menerima firman Tuhan yang kita dengarkan Jadi iblis sebenarnya tidak takut dengan orang-orang yang mendengar Dan yang tidak mengerti firman Tuhan Tidak masalah orang mendengar banyak firman Tuhan Mempelajari firman Tuhan Tapi yang jadi masalah itu Kalau orang tersebut mengerti firman Tuhan Kalau mereka tidak mengerti firman Tuhan Bagi iblis itu tidak masalah Tetapi akan menjadi sangat bermasalah Bagi iblis Jika orang-orang yang mendengar firman Mereka mengerti firman yang tertanam dalam hati mereka Jadi mengapa iblis sangat takut dengan orang-orang Yang mendengar dan mengerti firman yang mereka dengarkan Karena orang-orang yang mendengar dan mengerti Firman Tuhan yang didengarkan oleh mereka Akan membuat mereka berbalik kepada Allah Karena mereka mengerti firman Tuhan yang mereka dengarkan Firman Tuhan yang mereka pelajari Dan jika mereka mengerti pengertian mereka akan kebenaran Firman inilah yang membuat orang tersebut berbalik kepada Allah Tentunya iblis tidak mau kita berbalik kepada Allah Karena iblis adalah musuh Allah Dan dia mau kita menjadi musuh Allah juga Dan dia tidak mau kita mengerti kebenaran Dia tidak mau kita mengerti firman Tuhan yang kita dengarkan dan pelajari Karena dengan pengertian kita akan sadar dan kita berbalik dari jalan kita Dan kembali kepada Allah Itulah sebabnya dikatakan dalam Matthew pasal 13 ayat 15 Dikatakan begini Matthew pasal 13 ayat 15 Sebab hati bangsa itu telah menebal Dan telinganya berat mendengar Dan matanya melekat tertutup Supaya jangan mereka melihat dengan matanya Dan mendengar dengan telinganya Dan mengerti dengan hatinya Lalu berbalik sehingga menyembuhkan mereka Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka Jadi iblis akan selalu berusaha terus menerus Dengan segala upaya Supaya orang-orang yang datang kepada Yesus Mereka-mereka yang mendengarkan Supaya mereka ini boleh mendengar Tetapi iblis buat supaya mereka tidak mengerti Akan kebenaran firman Tuhan Karena jika orang tidak mengerti Akan kebenaran firman Tuhan Bagaimana mereka mempercayanya Yang akan terjadi sebaliknya mereka akan Menolak dan tidak mau menerima firman Tuhan Karena itu iblis mengetahui Mereka yang mengerti Dan mempercayai firman Tuhan Serta melakukan firman Tuhan Akan mengalami suatu pertumbuhan Rohani yang menuju Ke lebih level yang lebih tinggi Level yang lebih baik Oleh sebab itulah ketika Seseorang kerohaniannya mulai bertumbuh Maka lambat laun orang ini Akan berbalik kepada Tuhan Dan Tuhan akan menyelamatkan mereka Itulah sebabnya iblis sangat takut Dengan orang-orang yang mengerti Dan mempercayai Serta melakukan firman Tuhan Seperti yang tertulis dalam Lukas 8 ayat 12 Yang jatuh di pinggir jalan itu Ialah orang yang telah mendengarnya Kemudian datanglah iblis Lalu mengambil firman itu Dari dalam hati mereka Supaya mereka jangan percaya Dan diselamatkan Supaya mereka jangan percaya Dan diselamatkan Jadi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Mari kita belajar Untuk tidak menjadikan Hati kita Sebagai jenis tanah Yang berada di pinggir jalan Sebagai hati yang berada di pinggir jalan Karena benih firman yang jatuh Di pinggir jalan Adalah mendengar dan tidak mengerti Firman Tuhan yang didengarkannya Dan akibatnya Iblis akan merampas Dan sehingga kerohanian Orang tersebut tidak bertumbuh Kerohanian yang tidak bertumbuh Akan membuat iman juga Tidak bertumbuh Dan iman yang tidak bertumbuh Akan membuat seseorang Tidak mempercayai firman Tuhan Akhirnya mereka ini Menolak dan tidak mau Menerima Serta melakukan firman Tuhan Yang didengarkannya Iblis sangat senang Tentunya dengan hal tersebut Dia tidak mau kita Mendengar dan mengerti Dia mau kita Mendengar tidak mengerti Dia tidak mau kita Mendengar dan mengerti firman Karena pengertian akan firman Akan membuat rohani kita bertumbuh Iman keyakinan kita bertumbuh Dan itulah yang membuat kita Berbalik kepada Allah Dan dikatakan Ujungnya kita diselamatkan Tentu Iblis tidak mau kita diselamatkan Dia mau kita jauh dari Tuhan Dia mau kita binasa Tetapi Kita yang percaya kepada Tuhan Mintalah saat ini Kepada Yesus Pengertian Dan kekuatan Untuk melakukan Firman yang kita dengarkan Supaya dengan begitu Kita bertumbuh Dan kita berdua Akhirnya kita memperoleh Keselamatan atas kehidupan kita Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Kami diajar Untuk mengerti Kebenaranmu Bukan hanya mendengar Tetapi mengerti Karena dengan Mendengar dan mengerti Maka Kami akan berbalik kepada Tuhan Dan itu berarti Tuhan menjamin Keselamatan atas kehidupan kami Dan kami sadar Iblis tidak mau Kami mengerti kebenaranmu Karena dengan mengerti Iblis akan susah Menjauhkan kami dari Tuhan Tetapi ketika kami Tidak mengerti Kebenaran firman Tuhan Iblis akan Merampas firman tersebut Sehingga iman kami Tidak bertumbuh Sehingga kami Tidak mau Menerima dan menolak Kebenaran firman Tuhan Oleh sebab itu Tuhan Biarlah kami Tidak membuat hati kami Sebagai tanah Yang ada di pinggir jalan Tetapi hati kami Tanah yang Tuhan Kehendaki Tuhan inginkan Dimana kami mendengar Mengerti dan melakukan firmanmu Terima kasih Tuhan Sepanjang hari ini Biarlah kami hidup Digarakan Dipimpin Oleh kebenaran firmanmu Dengan begitu Segala berkat yang terbaik Yang Tuhan janjikan Menjadi bagian kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami menjalani Sepanjang hari ini Haleluya Amen Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Kita semuanya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati